Halo semua, kembali lagi di channel alur cerita film Velvevin. Pada video kali ini, Velvevin akan menceritakan sebuah alur cerita film Thailand yang berjudul Low Season. Film ini dirilis di Thailand pada tahun 2020, dan film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang sedang patah hati setelah putus dengan kekasihnya. Gadis ini juga memiliki kemampuan khusus yaitu bisa melihat hantu, atau yang disebut dengan Indigo. Merasa galau, ia pergi ke sebuah desa terpencil untuk mencari ketenangan, hingga akhirnya gadis ini bertemu dengan seorang lelaki dan berpetualang dengannya. Dari sanalah tumbuh benih-benih cinta di hati mereka. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita bahas ya. Berawal dari terlihatnya seorang gadis bernama Lin, yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah resort terpencil bernama Diawdoi. Saat tiba di sana, Lin sedikit kecewa sebab resort tersebut sangat berbeda dengan yang ada di iklan. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehadiran seorang pria. Lalu, pria tersebut memandu Lin untuk ke kamarnya yang sudah dipesan Lin sebelumnya. Pria itu berkata ia akan ke kuil, karena sedang ada acara pemakaman sepupunya yang baru saja meninggal. Sebab, tenggelam di dalam kolam dekat kamar yang akan Lin tempati. Lin kemudian memotong pembicaraan pria itu, karena ia mulai merasa takut. Saat berjalan menuju kamar, tiba-tiba lampu di belakangnya menyala dengan sendirinya. Namun, ia tidak memperdulikannya dan masuk ke kamarnya. Saat di kamar, Lin dikagetkan dengan suara petir. Lalu, ia pun menyalakan TV-nya. Saat Lin sedang sikat gigi, ia melihat suara ketukan pintu berkali-kali. Lalu, ia pun membuka pintu. Akan tetapi, tidak ada orang di luar. Ia pun teringat akan kata-kata pria sebelumnya yang mengatakan sepupunya meninggal. Hingga membuat ia sangat ketakutan dan mengencangkan volume TV-nya. Lin mendengar ada suara cicak di atas. Tiba-tiba, cicak itu terjatuh. Ia lari ketakutan dan berniat meminta bantuan orang di sebelah kamarnya. Saat ia membuka pintunya, tiba-tiba sebuah radio menyala dengan sendirinya. Dan karena takut, ia pun menutup kembali pintunya. Lin kembali ke kamarnya. Ada seorang hantu yang sedang menangkap cicak itu. Ia langsung berteriak dan lari ketakutan. Pada keesokan paginya, saat ia terbangun, ia melihat seorang pria bernama Put. Put berkata, ia tidak bisa tidur semalaman karena Lin menyalakan TV dengan sangat kencang. Lin mendatangi supir tutup untuk meminta mengantarnya ke suatu tempat bernama Kyumai Pan. Namun, supir itu berkata tutup dia sudah disewa oleh Put. Kemudian, ia bernegol dengan Put dan Put meminta bayaran 2 ribu baht. Tibalah mereka di sana. Lin mengenang saat-saat bersama kekasihnya dulu yang bernama Thor. Lin berteriak dan menangis. Ia melampiaskan rasa sakit hatinya kepada Put hingga mata semua orang tertuju kepada mereka. Ternyata, Lin sudah mengalami patah hati berkali-kali. Karena dirinya yang memiliki kemampuan bisa melihat hantu, membuat pria yang mendekatinya ketakutan. Teman Lin bernama Gat menyuruh Lin untuk merahasiakan kemampuannya agar mereka tidak mencampakkan Lin lagi. Lin akhirnya mengikuti saran temannya. Hingga ia bertemu dengan Thor. Thor adalah kakak kelas di universitasnya. Dan Thor adalah seorang aktor. Lin dan Thor berpacaran selama 3 tahun. Setelah lulus kuliah, Thor menjadi superstar dengan jutaan follower. Saat kencan dengan Thor, Lin selalu diganggu oleh hantu. Hingga membuat dirinya aneh di mata Thor. Dan Thor mulai muak dengan sikapnya. Namun, ia tidak bisa mengatakan kepada Thor bahwa ia bisa melihat hantu. Seorang wanita cantik menghampiri mereka dan bertanya kepada Thor siapa wanita itu. Thor menjawab, Lin adalah adiknya. Lin sangat kesal dan ia juga melihat di media bahwa Thor berkencan dengan lawan mainnya. Karena untuk mengobati patah hatinya, maka pergilah ia ke suatu tempat di mana ia berada sekarang ini. Setelah mereka kembali ke resort, Lin bertanya kepada Put. Kemana ia akan pergi setelah ini? Lin memohon kepada Put untuk mengizinkannya ikut. Lalu berangkatlah mereka ke suatu tempat. Put adalah seorang penulis skenario yang menulis cerita hantu horor. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Put kemudian turun untuk membantu menyingkirkan pohon tersebut. Sedangkan Lin sedang kepo dengan sosmed mantannya. Setelah pohon itu berhasil disingkirkan, Put tidak melihat Lin. Ia pun mencari ke dalam hutan dan ternyata Lin sedang muntah-muntah. Lalu Put membawa Lin ke mobil. Dan saat mobil akan berjalan, Lin berkata untuk tunggu karena ada seorang ayah dan anaknya ingin menumpang. Namun Put tidak melihat apa-apa. Lalu Put memerintahkan supir untuk segera jalan. Tibalah mereka di suatu tempat bernama Cash Levy. Om dan Om adalah pengelola di resort tersebut. Lin bertemu dengan seorang pria bernama Vitaya dan seorang wanita bernama Nun. Mereka datang ke resort itu karena untuk mengobati patah hati. Mereka terlihat akrab saat sedang menikmati makan malam. Om menyuruh Lin untuk menumpahkan rasa patah hatinya. Membuat Lin sempat kebingungan. Lalu Om bercerita bahwa semua orang yang kesini adalah orang yang sedang patah hati. Ia juga menceritakan tentang Put yang ditinggali oleh pacarnya yang adalah seorang sutradara. Dan Put adalah penulis skenario-nya. Put datang ke sana mencari inspirasi untuk menulis skenario film horor. Mereka bermain dengan sangat seru dan penuh lelucon. Hingga hujan pun turun dan mereka masih melanjutkan permainannya dengan sangat gembira. Dengan waktu sesaat, mereka menjadi sangat akrab. Pada esok paginya, saat Lin terbangun, ia kembali didatangi seorang hantu wanita yang mengatakan W.A.K.O.W.L.J. Lin pun lari ketakutan dan ia bertemu Put dan Om. Ia bertanya kepada Om apa arti dari kata hantu itu. Om menjawab, artinya adalah buatkan sesajian untukku. Dan Om bertanya siapa yang mengatakan itu. Lin kemudian mengarahkan pandangannya ke atas dan Om dengan cepat menanggapi itu. Ia pun bergegas pergi. Lalu, Lin mengikuti Put pergi ke suatu tempat. Mereka pergi menggunakan sepeda motor tua milik Om. Namun, karena jalanan yang licin dan berlumpur membuat mereka pun jatuh. Sepeda motor itu juga rusak dan tidak bisa menyala. Lalu, Put memutuskan meninggalkan motornya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat berjalan di tepi sawah, Lin terjatuh karena licin. Dan Put mengabadikannya dengan memfoto Lin. Di balam, mereka di rumah teman Put bernama Kere. Put menyuruh Lin untuk membersihkan dirinya. Sementara, Put pergi mencari temannya. Put tidak menemukan temannya. Mereka pun menunggu di gubuk itu. Lin bertanya, Kenapa kamu ingin bertemu temanmu? Put mengatakan temannya bisa melihat hantu karena ia ingin menulis skenario film hantu. Put mengambil sebuah baju yang ada di gubuk temannya dan memberikan kepada Lin untuk menyuruhnya segera mandi. Awalnya, Lin tidak mau karena takut pemiliknya marah. Namun, Put berkata temannya adalah orang yang baik. Malam pun tiba, Lin meminjam HP Put karena HPnya tidak ada sinyal. Lin pun kembali kepo dengan sosmed mantannya. Tiba-tiba, perut Lin mulus. Put berkata di sana mereka tidak memiliki toilet. Jika ingin BAB, biasanya mereka menggali lubang dengan cangkul. Kemudian, Lin bergegas pergi mencari cangkul sampai ke sebuah gudang kecil. Ia akhirnya pun menemukan cangkul dan saat ingin mengambilnya, tanpa sengaja ia menginjak seorang jasad di lantai. Lin lari ketakutan dan menemui Put. Di saat Lin ingin memberi tahu Put, tiba-tiba temannya Put muncul dan Lin langsung terdiam. Lin terlihat ketakutan karena ia tahu bahwa temannya Put sudah meninggal. Namun, ia tidak bisa memberi tahu Put karena temannya selalu memotong pembicaraan Lin. Lalu, Karen menunjuk baju yang dipakai Lin. Ia berkata baju itu mengingatkannya akan istrinya yang sudah meninggal terlindah struk. Mendengar cerita itu, Lin menjadi semakin takut dan mengajak Put untuk segera pulang. Namun, Put berkata mereka akan menginap di sana. Put menyuruh temannya untuk menceritakan kisah hantu lainnya. Lalu, temannya pun mulai bercerita kisah nyata yang terjadi di desanya. Ada sekelompok anak-anak desa yang masuk ke hutan. Dan mereka menantang kepercayaan lokal, yaitu jangan pernah bersiul di hutan. Karena siulan adalah cara roh untuk saling memanggil. Kemudian, anak-anak itu bersiul sepanjang jalan hingga bertemu dengan hantu mulut yang tidak memiliki wajah. Dan anak-anak itu pun menghilang. Lalu, Put berkata, ia suka ceritanya dan ia harus menulis cerita itu. Saat Carey sedang batuk, tiba-tiba sebelah bola matanya jatuh ke dalam gelas kecil. Lalu, Lin diam-diam memberitahu Carey. Dan Carey langsung memakan kembali bola matanya. Kemudian, bola mata itu kembali pada tempatnya. Put berkata kepada temannya bahwa Lin bisa melihat hantu. Lalu, Put bertanya kepada Lin, apakah kamu melihat hantu di sini? Seketika, Lin pun menganggukkan kepalanya dan ia ketakutan melihat ada sekelompok hantu di sana. Kemudian, ia mengatakan ingin pipis dan meminta Put menemannya. Saat Lin mencari kesempatan ingin memberitahu Put bahwa temannya adalah hantu, lagi-lagi Carey datang dan menghentikan omongan Lin. Carey adalah orang yang baik. Ia berpesan kepada mereka untuk pergi menemui seorang tukang sayur di dekat kuil. Dan mengatakan jika padinya sudah menua, agar membawa orang untuk memanennya. Dan membagikan berasnya kepada penduduk desa. Karena padinya bebas bahan kimia. Dan ia ingin warganya makan beras yang bersih dan bergiji. Put dan Lin tidur di kamar Carey. Mereka tidak bisa tidur karena terganggu dengan suara Carey yang sedang bernyanyi sambil bermain gitar. Pada pagi harinya, saat Put terbangun, ia tidak melihat Lin. Dan ia mencari Lin hingga ke gudang. Saat ia masuk ke gudang itu, kakinya tersandung jasad Carey hingga ia terjatuh. Saat ia melihat jasadnya, sontak ia langsung berteriak ketakutan dan pergi dari gudang itu. Lin yang sedang menikmati snack, mendengar teriakan Put. Akan tetapi, dia malah tertawa melihat Put. Put sangat ketakutan dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Di dalam hutan, Lin kelaparan. Put yang melihat ada pisang di sana dan mencoba mengambilnya. Saat mereka sudah kenyang, mereka pun ketiduran. Put yang terbangun, langsung membangunkan Lin. Mereka sangat panik karena hari sudah malam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara orang bersih. Put spontan membalas siulan itu. Lalu, Lin memarahinya dan berkata, apakah kamu lupa tentang cerita siulan itu? Put langsung teringat akan cerita Carey dan ia pun ketakutan. Ia mengajak Lin lari. Namun, tiba-tiba mereka melihat sosok anak kecil. Awalnya, mereka mengira itu hantu. Hingga membuat Lin dan Put ketakutan dan berpelukan. Berkat anak kecil itu, mereka menemukan jalan besar keluar dari hutan itu dan bertemu sebuah mobil yang lewat. Kemudian, mereka menumpangi mobil itu sampai tiba di resort mereka. Lin dan Put semakin dekat. Mereka menghabiskan malam bersama dengan mendengarkan lagu. Hingga membuat Lin tertidur minyak. Pada keesokannya, Put kembali meminjam motor muda om. Put mengajak Lin ke suatu tempat. Put menceritakan kepada Lin tentang naskah film yang ia buat. Namun, Lin mengatakan, bagaimana jika kamu menulis naskah ini? Naskah yang belum pernah didengar. Yaitu, ada sepasang muda-mudi yang duduk di pinggir danau di tengah hutan. Mereka sangat asik mengobrol. Sampai-sampai, mereka tak tahu kalau ada wanita yang menguping. Tapi, wanita itu tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Lalu, wanita itu mendekat dan semakin mendekat. Dan sekarang dia berada tepat di belakang pemuda tadi. Wajahnya hampir menyentuh wajah si pemuda. Mendengar cerita Lin, Put ketakutan dan pergi dari tempat itu. Put membuat sebuah jimat untuk Lin. Dan ia pun memberikannya kepada Lin. Lin sangat senang dan langsung memakainya. Put juga melepaskan jaketnya dan memakaikan kepada Lin. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Mereka mengekspresikan cinta mereka dengan sebuah cianya. Di saat Lin berkumpul dengan yang lain, tiba-tiba Thor menelponnya dan ingin meminta maaf. Thor ingin kembali kepada Lin. Lin hanya bisa menangis karena sebenarnya ia masih mencintai Thor. Lin meminta maaf kepada Put karena membuatnya merasa tidak nyaman. Put yang melihat Lin masih mengharapkan Thor. Lalu ia berkata, tidak apa-apa, kita ini cuma temankan. Lalu ia pun pergi. Pada keesokannya, Lin permit untuk pulang. Dan ia bertemu dengan Thor untuk makan malam. Saat turun dari mobil, Lin melihat seorang pria yang ditabrak mobil. Namun ternyata itu adalah hantu. Lalu ia pun memberitahu Thor bahwa ia bisa melihat hantu. Awalnya ia senang karena Thor percaya kepadanya. Namun pada akhirnya, Thor mengatakan ia akan mencari psikiater untuknya agar Lin bisa sembuh. Mendengar itu, Lin sangat kecewa padanya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Thor. Lin kembali mendatangi resort case Levi untuk mencari Put. Namun, Put tidak berada di sana. Om berusaha membantu Lin dengan menelofan Put. Namun tidak tersambung. Merasa putus asa, Lin kemudian membuang jimat yang diberikan oleh Put. Namun, tiba-tiba Put muncul di belakangnya. Lin bertanya, apa yang kamu buang? Lin menjawab kalungmu. Put sedikit kecewa karena Lin membuangnya. Namun, itu tidak menjadi penghalang bagi cinta mereka. Mereka pun kembali dalam kebersamaan. Put dan Lin akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dan, film pun berakhir dengan happy ending. Sekian dari alur cerita film Low Season. Semoga cerita ini bisa menghibur pengisah di rumah ya. Bantu channel ini untuk bisa berkembang dengan klik tombol subscribe ya. Nantikan cerita kita selanjutnya dan terima kasih.